Strategi mudah networking dengan orang-orang sukses hanya dalam 5 menit saja. Simak video ini. Nah, beberapa tahun terakhir kami melakukan networking dengan banyak orang-orang sukses di bidangnya. Baik itu influencer ternama top-top di Indonesia, baik itu para pebisnis sukses di Indonesia, dan mungkin para ekspert di bidangnya masing-masing di Indonesia. Dan networking itu rata-rata kita lakukan dalam waktu 5 menit dan kita sudah mendapatkan inti sehari dari apa yang kami inginkan. Dan Anda juga pasti bisa menuplikasinya setelah menyimak video ini. Yang pertama, Anda perlu tahu dulu siapa yang akan Anda ajak networking. Itu penting banget. Yang kedua, ketahui di mana mereka berkumpul komunitasnya apa. Lalu, ketiga, ketahui dia itu punya kesamaan apa. Dan yang keempat, berikan value ke dia. Berikan benefit ke dia. Jangan berharap apapun. Oke. Yang pertama, kita mulai dari kenali siapa orang yang akan Anda ajak networking. Kenapa Anda perlu mengenali terlebih dahulu? Karena Anda perlu tahu bagaimana approach pertama ke mereka. Anda perlu tahu bagaimana Anda membangun kedekatannya. Dan Anda perlu tahu hal apa yang Anda akan obrolkan dalam networking tersebut. Ini Anda bisa resep dari sosial media, dari teman-temannya, dan sebagainya. Tapi hal ini akan lebih mudah ketika apa Anda kenalan dengan orang tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara Anda dikenalkan oleh teman Anda. Itu akan lebih cepat. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua adalah temukan di mana komunitasnya. Orang sukses itu biasanya seringnya berkumpul dengan sesama orang sukses. Begitupun sebaliknya. Artinya apa? Ketika Anda ingin melakukan networking. Maka temukan di mana komunitasnya. Ketika Anda ketemu komunitasnya, masuklah ke komunitas tersebut. Jika memang komunitasnya berbayar, ya nggak apa-apa. Investasilah. Jika komunitasnya gratis, ya bersyukurlah. Ketika Anda masuk komunitasnya, maka Anda akan satu step. Lebih dekat dengan mereka. Satu langkah lebih mudah untuk dapat engagement dengan mereka. Oke. Dan yang ketiga. Temukan apa kesamaannya. Dan desain bagaimana approach pertama Anda. Banyak orang ketika networking, banyak orang ketika dia pengen melakukan yang namanya pendekatan. Dia itu melakukan pendekatan dengan cara yang kurang tepat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Halo kak, saya dari perusahaan bla 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 ingin menawarkan kakak bla bla bla. Itu adalah approach yang sangat-sangat level di bawah. Approach terbaik adalah ketika Anda tidak mengenalkan siapa diri Anda. Mungkin Anda bingung. Maksudnya gimana tuh? Approach terbaik adalah ketika Anda bisa datang ke mereka dan mencari angle. Mencari kalimat yang tepat, mencari kata yang tepat untuk datang ke mereka. Contohnya. Halo kak. Bukan halo kak lagi. Contohnya saya ulangi lagi. Misalnya. Wah itu bajunya baru ya. Wah itu baru baju dimana. Wah kemarin ikut pameran disini ya. Dan sebagainya. Approach bukan harus dimulai dari nama. Tapi mulailah dari sesuatu yang membuat mereka interest. Gitu. Ketika Anda berhasil membuat itu. Maka masuk ke step yang nomor empat. Itu berikan value atau benefit. Orang sukses itu tidak peduli. Dengan berapa uang Anda. Orang yang berada di level atas. Tidak peduli. Dengan berapa pendapatan Anda. Yang mereka pedulikan adalah. Seberapa besar sih Anda bisa memberikan benefit ke mereka. Mengatakan itu. Di pertemuan pertama. Usahakan. Jangan mengejar. Yang namanya. Money. Atau uang. Tapi fokuslah ke benefit. Berikan benefit sebanyak-banyaknya. Tanpa mengharap imbalan. Imbbalan. Karena apa? Orang sukses yang benar. Orang sukses yang baik. Dia akan melihat benefit yang Anda berikan. Dan mereka suatu saat akan memberikan feedback. Mereka suatu saat akan memberikan balasan ke Anda. Dengan benefit yang lebih juga. Mereka dari itu. Focus giving value. Jangan berharap apapun. Itu adalah empat kunci bagaimana Anda. Networking dengan orang yang lebih sukses dari Anda. Dalam waktu, lima menit, atau kurang. Tuh ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan silakan drop di kolom komentar. Jika ada request untuk judul selanjutnya. Sian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.